Jadi rahasia menggunakan reverb untuk dapetin sound atau dimensi yang natural ini sudah tidak jadi rahasia lagi karena Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Mekatm Channel yang bakalan bahas tentang audio production, tutorial lengkap, beserta dengan tips dan triknya Oke, di video kali ini aku akan ngajakin kalian nih untuk bermain-main dengan yang namanya reverb Jadi disini aku ada rahasia yang bakalan menarik banget untuk kalian ketahui bagaimana approachku tentang penggunaan sebuah reverb Kita cobain untuk ngejar reverb yang benar-benar natural, bukan yang untuk kreatif mix menggunakan reverb Tapi kita approachnya untuk ngejar sound yang lebih natural Gak aneh-aneh, tipis-tipis, tapi ini bikin mixingan kalian jadi berdimensi nih Oke, kita langsung ke projectnya, let's go Rahasianya adalah menggunakan 3 buah jenis reverb untuk kita approach ke natural dimension pada mixingan kalian nih Jadi hanya menggunakan 3 sound effect reverb Oke, kita langsung ke yang pertama ya, dengan nama early reflection atau ER Untuk reverb yang pertama ini ya, konsepnya adalah sebenarnya kita kan tahu ya, untuk sebuah data direct itu kan benar-benar in your face Katakanlah mungkin gitar, ataupun rekaman bass, segala macam atau vokal Nah, tujuan dari reverb yang pertama ini adalah yang tadinya in your face banget gini Agak lebih mundur sedikit dan lebih berdimensi Karena kan biasanya kalau direct lebih ke monosinyal ya Jadi gitu, agak lebih dimundurin lagi dan lebih melebar Ke kanan ataupun ke kiri Dengan menggunakan early reflection dari reverb yang pertama ini Oke, bisa kita lihat ya Sini aku menggunakan Valhalla Vintage Verb Jadi penggunaan reverbnya bisa apa aja Disini aku menggunakan mode chamber Sebuah ruangan ya Bisa room, bisa chamber Nah, disini bisa dilihat early reflectionnya aku naikin 35% Dan pre-delaynya sangat-sangat short banget Karena memang aku pengen reverbnya bereaksi secepat mungkin Kemudian ada low cut karena mungkin biar ngamanin low frequency, biar nggak bump juga Kemudian high-nya juga aku trim Karena dia semakin nanti kita jelasin di yang ketiga ya Kenapa aku high cut lumayan dalam disini Di reverb yang ketiga, oke Kita coba dengerin ya Kita yang menggunakan early reflection Kita pakai piano aja Kita dengerin Pianonya aja sebelum menggunakan reverbnya Oke, sebelumnya nih Aku lupa ingatin Kalau kita ngomongin reverb-revurb kayak gini Kalian harus pakai alat batu denger yang lebih proper ya Kayak misalnya studio monitor Atau mungkin menggunakan headset Oke, disini aku pakai headset dulu Karena kalau misalnya kita dengerin reverb tanpa mendengarkan dengan detail Itu akan susah Oke, kita dengerin track pianonya tanpa menggunakan reverb yang pertama ya Early reflection Let's go Oke, kita buka on dari send-nya Early reflection Let's go Berasa ya yang tadinya agak lebih di depan Agak lebih mundur sedikit Dan lebih lebar Kita dengerin sekali lagi sebelum dan sesudah Kita langsung beralih ke reverb yang kedua Yaitu plate Oke, disini aku menggunakan ambience plate Nah, disini pre delay-nya agak lebih besar ya Ketimbangan yang tadi Ada trim juga di low cut 300 dan 8850 Slide-nya oke Gak terlalu banyak setting lagi Nah, disini tujuannya plate disini adalah Kita bikin dimensi di belakang source-nya Misalnya disitu ada snare Nah, kita bikin ada dimensi di belakangnya Di belakangnya gitu Jadi mantulnya ke belakang Kita coba cek deh Kita sudah dengan menggunakan settingan seperti ini ya Kita coba disnare Kita nyalakan Jadi plate-nya itu lebih Ngasih dimensi ke belakang Dari objek Objek yang nanti kita akan bayangkan drum itu ada disitu Kemudian dia akan ngasih space ke belakang Oke, tujuannya adalah Seperti itu Approach yang aku pengen kejar di reverb yang kedua ini Selanjutnya Disini untuk yang reverb yang ketiga nih ya Teman-teman Untuk reverb yang ketiga ini Aku menggunakan yang namanya hall Jadi untuk yang hall ini adalah Untuk memberikan dimensi ke atas Jadi lebih Seolah-olah Ceilingnya Apa namanya Atapnya itu lebih tinggi Gitu Kita coba dengerin deh Menggunakan settingan seperti ini ya Keper delay gak terlalu jauh Biasanya kan defaultnya di 20ms Sama ada cut di 300an 350, 370 Tapi untuk Nah ini Untuk yang aku tadi bilang di awal ya High cutnya aku Lepasin aja Jadi gak ada cutting sama sekali Karena high frequency itu Akan bikin Nuansa lebih tinggi Gitu ya teman-teman Untuk size nya seperti itu Dalam macam ini gak ada perubahan sama sekali Kita langsung cobain Menggunakan Reverb yang hall ini Menggunakan piano ya Oke Ini tanpa Early reflection Yang reverb pertama Kita Oke let's go Jadi ruang ini Kayak lebih tinggi Untuk ceiling nya ya Kita coba dengerin lagi Oke kita recap ya teman-teman Untuk yang reverb pertama Itu adalah Memberikan dimensi Yang seolah-olah Source nya itu yang tadinya Di in your face Jadi agak lebih mundur sedikit Sedikit aja Kemudian dilebarin Karena Seolah-olah itu ada Di sebuah ruangan Gitu Karena kita tadi menggunakan Preset nya Chamber Atau menggunakan room Juga bisa Approach nya seperti itu tadi Untuk reverb yang kedua Atau yang plate Adalah Memberikan kesan nuansa Memberikan dimensi Di belakang objek Kayak misalnya Snare tadi ya Untuk memberikan Jarak antara Objek dengan dinding Di belakang objeknya Jadi lebih Dalam lagi Gitu Kemudian yang ketiga Yaitu Hall adalah Approach nya adalah Memberikan Nuansa atau kesan Ruangan tersebut Tinggi Untuk ceiling nya Gitu Jadi Yang tadinya untuk Sinyal nya cuma direct In your face aja Jadi lebih mundur Dan lebih luas sedikit Kemudian diberikan Jarak lagi Ke belakang menggunakan Reverb yang kedua Kemudian yang Tingginya Kita sikat dengan Reverb yang Jenis yang ketiga Yaitu yang Hall Kita kombinasikan Ketiganya Pada lagu ini Let's go Untuk bass Untuk bass drum Kick ya Disini aku menggunakan Early reflection Dan plate sedikit Karena Seperti yang kita tahu Biasanya drum itu Cenderungnya memang ada Lebih ke belakang Kita coba dengerin sebelum Dan sudah Early reflection On Oke kita plate nya Oke cukup ya Kemudian snare Disini aku menggunakan Early reflection Dan plate Sama dengan kick Early reflection Sebelum Dipasang Split nya On Oke kemudian overhead Nah ini overhead nih Karena Dia memang Rich banget Untuk di high frequency nya Jadi aku pasang Early reflection nya aja Dan Hall Sebelum Hold nya on Kemudian untuk Upright bass nya Kita pasang Early reflection aja Karena Kita coba dengerin dulu Sebelum dipasang Early reflection Masik ya Oke yang terakhir Pianon nya Untuk lead Sekaligus rhythm Miss nya Kemudian Hall nya Aku pasang Oke kita dengerin Keseluruhannya Menggunakan Tiga mode reverb ini Off Terima kasih telah menonton Simple ya Jadi dibikin Gak terlalu ribet Tapi Dia itu Bisa nge-enhance Kasih dimensi Ke track-track tersebut Dengan Kesan yang natural banget Dengan menggunakan Tiga Revub ini Jadi rahasia Menggunakan Revub untuk Dapetin Sound atau Dimensi yang natural Ini sudah Tidak jadi rahasia Lagi Karena Kalian bebas pakai Trick ini Bisa gunain Trick ini Di setiap lagu Kalian bebas Semoga ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Dan Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Bye bye Sampai jumpa